Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sutradara, Indra Mahendra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi hanya orang garis-garis yang masih kecil saja, berantakan. Kau juga kalah, Gembul. Bertarung satu lawan satu melawan Anjani. Kau kewalahan, lantas kau kabur. Tentu saja kami panik melihat kau kabur. Kami semua jadi ikut-ikutan kabur. Aku melarikan diri bukan karena takut, Allah. Tapi aku ingat pada keselamatan kalian. Sebab kalau diteruskan, kalian pasti lebih hancur. Karena sudah sepuluh orang dari kita yang roboh. Setan, separuh dari kita tewas. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus melakukan pembalasan. Ya, sepuluh orang teman kita tewas. Harus ditebus dengan seratus orang dari mereka. Ayo berangkat. Kita pergi ke jurang Gurabah. Ya, minta bantuan pada saudaraku. Si tangan api. Ya, si tangan api. Ilmu kadik jayaannya tinggi. Anak buahnya banyak. Ya, dengan mereka. Kita bisa membumi hanguskan kedemangan patulai. Terima kasih telah menonton! Jadi, waktu kami bertempur, kamu dengan teman-temanmu bersembunyi di tepi sungai itu? Ya, sebab aku ingat perintahan Jani. Bahwa kami tidak boleh berada di dekat medan pertempuran. Benar. Sebab kalau ada kalian, perhatian kami bisa terpecah. Karena kami tidak bisa mengatur siasat dengan citu. Dari tepi sungai itu, aku bisa melihat ke daerah pertempuran dengan jelas. Oh ya? Wah, seperti melihat perang beneran. Maksudmu? Kamu dan teman-temanmu bertarung sambil menunggang kuda. Begitu juga gerombolan perampok, semuanya menunggang kuda. Jadinya seperti pasukan berkuda yang sedang perang. Aku pikir, kau cuma pandai pacaran, tak taunya pintar bertarung. Pacaran harus pintar. Bertarung juga harus pintar. Kan jadi lengkap. Iya. Kau, kau sedang pacaran. Kau lembut dan pandai merayu. Tapi aku lihat waktu bertarung, kau ganas. Kau tidak takut. Hah? Maju dan masuk melabrak gerombolan perampok yang jumlahnya dua kali lipat lebih banyak. Aduh. Sebenarnya, kami tidak terlalu hebat. Kami menang, hanya karena gerombolan perampok itu tidak punya taktik dan siasat bertempur yang baik. Sehingga mereka kocar kacir. Iya, mereka kocar kacir. Sebenarnya, mereka sangat kuat dan jago bertarung. Punya pengalaman yang banyak dalam soal bertarung. Tapi pengalamannya itu hanya pengalaman bertarung semata-mata. Tidak dilengkapi dengan siasat dan taktik yang dirancang dengan matang. Kamu kok bisa punya siasat yang hebat? Apakah kamu dan teman-temanmu pernah dilatih oleh pasukan perang? Tidak. Lalu? Guru kami, Lasmini yang melatih kami. Wah, hebat sekali gurumu itu. Mungkin dia pernah jadi anggota pasukan perang. Mungkin. Yang jelas, kami selalu dilatih bagaimana caranya bertempur dengan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Bertempur tanpa naik kuda atau sambil naik kuda. Pantas kalian bisa menang. Pak? Bu? Geris-geris itu mau pulang, Pak? Iya, benar. Hari ini mereka akan pergi untuk melanjutkan perjalanan ke Bukit Lejar. Wah, jangan. Jangan. Mereka jangan pergi dulu. Loh, memangnya kenapa? Gerombolan perampok itu akan datang lagi, Pak. Datang lagi? Ya, dugaanku begitu. Oh, baru dugaan. Tapi pasti. Dugaan kok pasti? Bagaimana kamu ini, Bu? Mereka pasti marah, Pak. Jadi semakin dendam. Lalu menghimpun kekuatan, kemudian datang lagi ke sini dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak mungkin, Bu. Kekuatan mereka sudah rontok. Separuhnya, sepuluh orang tewas. Mereka pasti kapok. Justru sebaliknya, Pak. Mereka pasti marah besar karena sepuluh orang temannya tewas. Mereka banyak temannya, Pak. Sesama perampok. Pasti mereka akan minta bantuan kepada kawanan penjahat lainnya untuk diajak menyerang kita. Ayo, Pak. Jangan terlambat. Nanti mereka keburu pergi. Kemarin kau menyuruh mereka pergi. Sekarang, menyuruh mereka tidak pergi. Kemarin kan aku tidak percaya pada mereka, Pak. Ternyata mereka itu gadis-gadis yang dikjaya. Kita benar-benar membutuhkan mereka. Sebab mereka bisa jadi pelindung bagi kita. Baiklah. Aku akan menemui mereka. Tidak tahu, Anjani. Loh, paling-paling pacaran. Benar, anak itu. Kita mau berangkat. Dia tidak ada. Nah itu, dia datang. Wah, sudah mau berangkat ya, Suli? Kok dari mana? Biasa. Pacaran? Bensek. Loh, kok marah? Kau tahu bukan? Hari ini kita mau pergi. Tahu? Nah, lalu kenapa kau ngeluyur? Tapi aku kan tidak terlambat. Tidak terlambat? Lihat. Kami semua sudah beres menaikkan semua barang-barang perbekalan. Dan segera siap untuk berangkat. Tapi kan belum berangkat. Jadi aku tidak terlambat. Kau ngomong asal ngomong. Tidak pakai otak. Aku bicara benar, Kak. Ya. Aduh. Aduh. Kau memukul aku? Dihar. Tahan. Tahan, Anjani. Jangan. Tahan, Anjani. Lebakkan. Lebakkan. Sabar, Anjani. Sabar. 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 Sudahlah, Anjani. Tidak usah pedulikan si Suli. Dia anaknya memang begitu. Kalau dikasih tahu suka membangkang. Iya. Sabar, Anjani. Itu ada Kedemang. Yuk, yuk. Semua keluar. Biarkan Anjani sendirian. Mungkin Kedemang itu ada keperluan dengan Anjani. Tidak akan dipedulikan lagi. Iya, benar. Bagaimana? Tinggal sedikit. Tinggal sedikit? Iya. Kau lihat sendiri, Sabar. Gudang penyimpanan barang ini kosong lampau. Ah, jangket. Persediaan bahan makanan habis. Uang habis. Harta dan perhiasan habis. Tempoh hari kita jual semuanya untuk makan. Kita harus merampok lagi. Jangan takut. Gampang. Besok kita berangkat mencari mangsa. Iya. Ke desa Talun saja. Iya, iya, iya. Sudah lama kita tidak ke desa Talun. Iya. Dan sekarang pasti sudah panen. Penduduknya sedang banyak uang dan harta. He, peras. Kita rajah raya semuanya. Iya, 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 iya. Sabar. 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 He, ada apa? Itu si gempil berteriak-teriak sambil berlari. Gempil, gempil. Gempil datang. Gempil datang. Sabar. Sabar. He, ada apa? Kau dikejar setan, ha? Ada pasukan. Pasukan? Pasukan? Kenapa? Sepuluh orang laki-laki semuanya mendunggang. Malah cuma sepuluh orang saja ketakutan. Sana. Kita juga sepuluh orang. Hei. Di mana mereka? Sedang menuju ke sini. Sudah sampai di tepi jurang. Mungkin sekarang sedang menuruni lereng tebing jurang. Pasukan dari mana mereka? Dan kenapa bisa tahu sarang kita di sini? Kalau mereka menuruni tebing jurang melalui jalan yang biasa kita pakai, berarti mereka yang pernah ke sini. Sebab sudah tahu seluk-beluk jurang gurawah ini. Iya, iya. Tidak mungkin ada yang tahu. Kecuali yang pernah datang ke sini. Aku tidak tahu. Kenyataannya mereka sedang menuju ke sini. Baik. Siaga semuanya. Kita kempur pasukan yang berani datang ke sini. Tidak peduli pasukan dari mana. Kita sikap ke sini. Jurang ini jurang banget. Batu-batu karang sangat runcing. Kalau terpleset, bisa mampus kita. Jangan banyak mulut. Jalan terus. Nanti di dasar jurang, kau baru bengok. Emangnya kenapa? Apa ada di dasar jurang gurawah ini? Ah, tempatnya enak. Pemandangannya indah. Oh, iya? Ah, lihat saja nanti. Di tangan api benar-benar orang gila. Membuat sarang di dasar jurang. Ah, bukan gila. Tapi pintar. Sebab kalau ada musuh, sebelum sampai di dasar jurang, bisa-bisa sudah mati duluan. Berjatuhan pada tebing jurang. Iya, benar juga. Lihat tampar. Mereka sedang menuruni tebing jurang. Benar tidak katakan. Mereka sudah tahu jalan menuju ke sini. Hah? Si gempul. Si gempul. Tolong kau gempil. Mereka bukan pasukan. Mereka temanku, gerombolan si gempul. Aku tidak tahu sih. Lantas. Mereka sudah tahu jalan menuju ke sini. Karena mereka, ya, teman-teman kita. Terus, Banyu. Kita sudah dekat ke dasar jurang. Iya. Terus, Banyu. Hei, mau apa kau kesini, gembuljat? Kau benar-benar sinting, pamer pukulan tangan api Kami tidak siap, sebab sedang memusatkan pikiran pada jalanan yang curam Hampir anak buahku berantakan, terbanting dari kuda Hei, kau bawa apa? Wah, maaf, aku tidak bawa apa-apa Sialan kau Aku sedang hapes, sampar Kau lihat, anak buahku tinggal sepuluh, separuhnya mati Bentrok dengan pasukan kadipaten? Tidak Lantas? Sama anak kecil ya Anak kecil? Kami diobrak-abrik oleh sepuluh orang gadis Murid-murid perguruan anggrek jingga Mampus kau gembul, celek Kau kena batunya, bentrok dengan orang-orang dari kaum rimba persilatan Habislah kau Aku benar-benar sedang hapes Kau datang ke sini, aku senang Karena aku kira kau bawa perbekalan buatku Uang dan makanan Tidak taunya seial Boroboro membawa hasil rampokan Aku sendiri hampir mampus digempur oleh gadis-gadis sedan itu Lalu kau datang ke sini, ini mau apa? Mau minta makan? Kami juga di sini sedang kelaparan Kelaparan? Uang, harta perhiasan, bahan makanan sudah menipis semuanya Kebetulan Kebetulan? Keparat kau gembul Aku sedang susah kau bilang kebetulan Maksudku, kita satu nasib Sedang hapes Aku sedang hapes Lantas kau datang ke sini, membawa hapes juga Eh, keparat kau Beres Apa yang beres? Kita bergabung Aku tidak susah dibergabung dengan kau, gembul Kau rakus Kau seragah Kali ini tidak parah Alah, mulut kau mana bisa dipercaya Sumpah, par Apa jaminannya? Kedemangan paturai Kedemangan paturai? Kau tahu bukan? Kedemangan paturai? Kedemangan paturai adalah lumbung padi yang paling mahmur Yang selalu menjadi penyumbang kebutuhanku paling utama Sebab berada di dalam kekuasaanku Aku bisa saja merebutkan demangan paturai dari tangan kau Tapi aku tidak enak Sesama teman aku tidak suka bentrok rebutan daerah kekuasaan Sekarang boleh Boleh? Kau boleh ambil kedemangan paturai sebagian Benar Kita berteman sudah lama Masa aku berkhianat Tapi aku curiga Tiba-tiba kau baik hati kepadaku Memberikan wilayah yang paling makmur kepadaku Karena aku membutuhkan bantuan kau Hah? Bantuan aku Iya Kedemangan paturai Sekarang dikuasai oleh Sepuluh orang gadis perguruan anggrek tingga Nah Kalau kau mau memiliki kedemangan paturai Kau harus bisa mengusir mereka Apa susahnya meringkus gadis-gadis itu? Meskipun mereka orang-orang dari kaum persiliatan yang punya ilmu kedikjayaan Aku tidak takut Sebab aku punya ilmu kedikjayaan yang lebih tinggi dari mereka Ilmu pukulan tangan api Tidak akan ada yang bisa menandinginya Itulah makanya aku datang kesini par Sebab aku tahu kau punya ilmu kedikjayaan yang tinggi Yaitu ilmu pukulan tangan api Itulah makanya kau dijuluki si tangan api Murid-murid perguruan anggrek tingga itu Punya ilmu kedikjayaan macam apa? Aku juga belum tahu Sebab mereka tidak sempat mempergunakannya Tapi dari sabetan pedangnya Keluar tenaga dalam yang dasar Pedangku hampir lepas ketika beradu dengan pedang dia Tanganku kesemutan Eh, gambol Apakah kau bertempur dengan penimpinnya? Iya, siapa namanya? Anjani Beres Aku pecahkan kepala si Anjani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!